Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Sejumlah LUMN masyarakat sipil bersama pekerja rumah tangga melakukan aksi pokok makan di gedung DPR RI Jakarta pada Senin 14 Agustus. Aksi itu dilakukan untuk mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunews.com ada Mario yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mario. Saya ingin menginformasikan bahwa benar, hari ini sejumlah elemen masyarakat sipil bersama pekerja rumah tangga atau KRT melakukan aksi pokok makan di gedung DPR RI. Aksi ini dilakukan untuk mendesak supaya DPR segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerjaan Rumah Tangga atau RUU PPRT. Aksi pokok makan ini, kata Koordinator Nasional Daringan Nasional Advokasi atau JALA PRT, Lisa Anggara ini mengatakan sebagai bukti bahwa sedemikian rupa DPR menyendera RUU PPRT itu. Penyenderaan itu sendiri lanjutnya merupakan simbol dari perbudakan modern terhadap PRT yang terus berlangsung hingga saat ini. Dalam aksi hari ini, masa aksi juga mendirikan tenda di depan gedung DPR. Mulut mereka juga menggunakan masker dengan tanda silang simbol dari kebuntaman. Di bawah tenda juga berjejer kiring-kiring yang di atasnya diletakkan benda-benda yang merupakan simbol keuntutan dari para aksi masa ini. Misalnya, jam yang menjadi simbol tidak ada waktunya bagi PRT untuk mengasuk anaknya, sehingga rantai yang juga merupakan saat ini masih adanya praktik-praktik yang dimana PRT terkesan oleh berlembu keterasan dari para majikannya. Aksi mobok makan ini juga berlangsung di enam wilayah di Indonesia dan rencananya akan terus dilakukan setiap harinya sampai DPR menyelesaikan RUU PPRT tersebut. Demikian, Sirda kembali ke studio. Baik, terima kasih Rikan Mario dari Tribunyos.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kemari. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.